Menyelesaikan tenaga non-ASN, nah harapannya Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu bisa mengoptimalkan formasi yang 1,7 juta. Karena setelah Desember 2024 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Berarti otomatis kalau dia bukan ASN dia akan diberhentikan. Pada prinsip dasarnya tidak boleh ada yang diberhentikan. Tapi ketika Bapak-Ibu tidak mendorong mereka untuk menjadi P3K, mereka akan diberhentikan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mekanismenya supaya mereka. Baiklah, beranjak ke acara berikutnya kita akan hadirkan narasumber berikutnya. Beliau adalah PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Republik Indonesia. Beliau akan memaparkan materi tentang isu strategis manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Abah Subakja. 10 menit sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PLT Kepala BKN Besta Jajaran yang kami hormati, Pak Gubernur Bali, Pak Ketua KSN, Ibu Ises, Bapak Ibu Deputi, Pak Sekjen, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya mohon izin waktu tadi diminta Pak Menteri untuk menjelaskan beberapa isu strategis. Karena ini kebetulan sedang kumpul termasuk juga isu terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN termasuk tadi mutasi dan sebagainya. Jadi beberapa poinnya barangkali nanti bagaimana progres RPP manajemen ASN yang saat ini sedang kita lakukan. Ini luar biasa ada beberapa isu. Terakhir mungkin Pak Iomo ya isu menarik itu ada dua kubu Pak, ada yang membolehkan PNS pria menginginkan beristri lebih dari satu, satu kubu. Ada juga yang tidak. Itu juga karena mereka bilang ini ranah pribadi loh jangan gitu ya. Nggak usah diatur gitu loh. Kalau datanya mendukung Pak karena jumlah ASN itu wanita itu lebih banyak daripada pria. Setidaknya kalau pasal itu kita setuju kita membantu mereka lah kurang lebih gitu ya. Banyak hal nanti yang di sana yang akan kita bahas. Sebelumnya coba sebelumnya di atas dulu. Kemudian yang kedua sebelumnya tadi yang pertama dulu. Yang kedua pengadaan ASN 2024 ini juga penting karena kita punya mandat untuk menyelesaikan 1,6 juta, 1,7 juta tenaga non-ASN. Nanti karena nanti akan saya lihat datanya berapa jumlah yang sekarang sudah masuk. Kemudian juga ini pengakuan penghargaan termasuk juga platform digital. Termasuk nanti bagaimana sistem pegajian kita. Kita sedang melakukan simulasi karena pengakuan penghargaan ini nanti juga harus bisa mendukung program mobilitas talenta Pak. Jadi dari satu daerah ke daerah yang lain supaya begitu mereka berpindah penghasilannya tidak turun. Bagi yang turun dia berpindah mungkin akan bisa naik. Jadi mobilitas talenta di satu wilayah misalnya kalau dari satu kementerian ke kementerian lain mungkin dari Menpan ke kementerian keuangan juga akan sama. Keuangan juga ke Kemenpan sama. Jangan sampai saya ke kementerian keuangan Alhamdulillah keuangan ke tempat saya astagfirullahaladzim. Karena penghasilannya tidak setara. Kemudian juga termasuk transformasi jabatan. Ini banyak instansi yang belum melakukan konversi jabatan-jabatan pelaksana. Sehingga di dalam sistem seleksi tadi nanti jabatannya nanti tidak sesuai. Nah ini juga khawatir Bapak Ibu sekalian ini juga penting. Kemudian netralitas ASN saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekjen. Bagaimana refleksi bentuk refleksi ASN untuk menjaga netralitas. Pak Sekjen bahkan yang begini capres sudah ada yang begini ya Pak hati-hati juga Pak. Jadi hati-hati yang belum ada itu kalau Bapak Ibu salto itu lebih aman kayaknya gitu ya. Jadi belum ada kalau yang itu. Tapi kalau yang ini sudah ada juga tuh Pak. Terus lanjut nanti sistem kelembagaannya. Lanjut aja. Kita sudah merampungkan beberapa pasal di dalam RPP ini. Nanti kami akan uji publik termasuk juga Bapak Ibu sekalian. Kami akan minta mungkin perwakilan masukan dari Bapak Ibu sekalian setelah ini diramu oleh teman-teman BKN, Lan, Anri, dan Kemenpan. Karena ada beberapa pasal barangkali yang perlu mendapatkan masukan. Misalnya kita ingin melakukan terobosan terhadap cuti misalnya. Apakah cuti melahirkan juga kan bukan hanya miliknya ibu-ibu tapi cuti melahirkan juga Bapak-Bapak diberikan porsi untuk menemani misalnya. Karena dia melahirkan juga kan ada kontribusi dari Bapak-Bapak. Nah kemudian banyak pasal lain lah. Apakah dia ketika cuti juga harus dibayar dan sebagainya. Termasuk pola mutasi tadi Bapak Ibu sekalian. Di dalam surat edaran kita mutasi itu kan memungkinkan. Memungkinkan dilakukan selama penilaian periodiknya dan syarat-syarat yang dibutuhkan itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah oleh sebab itu yang penting apa yang dilakukan itu bisa dilakukan seobjektif mungkin. Jadi tidak ada lagi karena unsur hal-hal yang tadi bisa merugikan ASN. Terus lanjut. Terus lanjut. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian kita siapkan 2,3 juta. Terus lanjut. Nah akan tetapi apa yang terjadi? Ya setiap usulan penetapan nasional dengan usulan Bapak Ibu sekalian itu pasti paling banyak itu 50 persen Pak. Nah harapannya di sisi lain ini komitmen Pak Presiden untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Nah harapannya Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu bisa mengoptimalkan formasi yang 1,7 juta. Yang 1,7 juta itu. Karena setelah Desember 2024 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Berarti otomatis kalau dia bukan ASN dia akan diberhentikan. Pada prinsip dasarnya tidak boleh ada yang diberhentikan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak tadi apa namanya mendorong mereka untuk menjadi P3K, ya mereka akan diberhentikan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mekanismenya supaya mereka tidak diberhentikan. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Di 2022 dia 77 persen itu karena kita ada reformulasi pada saat itu. Sehingga ada peningkatan jumlah yang lulus. Jumlah yang lulus. Terus lanjut. Nah kemudian ini juga Bapak Ibu sekalian untuk 2024 kebijakan kita adalah bahwa rekrutmen CPNS untuk instansi pusat itu memang dihususkan penempatannya nanti untuk di IKN. Jadi ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri secara bertahap mereka itu akan keikatan khususnya untuk instansi pusat yang untuk CPNS-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam pengumuman Bapak Ibu sekalian nanti ketika ada penerimaan mohon dicantumkan bahwa formasi ini adalah penempatan untuk ke IKN. Jadi dilakukan secara bertahap selain nanti juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan datanya ke Kemenpan RB. Kan sudah ada beberapa tuh dirijen apa yang akan pergi kemudian fungsionalnya yang mana dan sebagainya gitu ya. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian kebijakan ini supaya membuka kesempatan kepada fresh graduate tadi untuk bisa nanti berkontribusi di IKN. Nanti untuk CPNS ini Bapak Ibu sekalian NAB-nya akan kita tinggikan sehingga dia akan sangat kompetitif. Karena kita sudah lama tidak tadi membuka untuk CPNS secara besar-besaran ini kesempatan besar untuk Bapak Ibu putra-putrinya masuk menjadi PNS khususnya. Nanti akan kompetitif sekali terus lanjut kemudian lanjut agak cepat karena waktunya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ini skenario-nya jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10 ternyata yang melamar non-ASN-nya itu ada 20. Mereka tetap akan masuk ke situ tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup maka dia akan diberikan kesempatan tadi sampaikan Pak Menteri yang 10 itu masuk yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Jadi ada legalitasnya jadi ketika ketemu di Desember 2024 status mereka itu sudah P3K tapi bayarannya tetap sesuai tadi selama ini mereka dibayar dulu. Ketika mereka sudah memenuhi syarat syarat itu bisa karena kinerjanya baik dia akan jadi P3K penuh waktu itu tanpa seleksi lagi karena sebelumnya sudah seleksi makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi berarti dia tidak tercatat. Kalau ikut seleksi berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K tapi paruh waktu tadi dan diberikan NIP. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian katanya Pak ini kalau ada penuh waktu paruh waktu jangan-jangan yang paruh waktu NIP-nya juga separuh. Enggak Pak tetap diberikan NIP penuh. Nah oleh sebab itu yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka. Legalitas hukumnya ada bagi mereka sehingga mereka tinggal nunggu saja. Jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan. Terus lanjut. Kemudian ini formasi untuk terus saja ini penempatan untuk ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian progres usulan kita rupanya Pak Deputi Pak Harmen masih 50 persen ya. Padahal harapannya kita ingin menyelesaikan tenaga non-ASN. Ya lanjut kalau kita lihat datanya. Nah ini baru 1,2 padahal yang disiapkan itu 2,3 juta. Nah nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian mereka itu sudah tahu akan diangkat dan mereka sudah berbondong-bondong datang ke Kemenpan RB. Ya guru datang ke kita Pak sudah lumayan bahwa mereka itu punya harapan untuk bisa jadi aparatur sipil negara. Kemarin Pak Oto kita juga kedatangan guru, guru-guru honor gitu. Kalau guru-guru datang Pak kami minta bantuan ke Satpo PP Pak. Satpo PP ini ada demo tolong di jagain. Kemarin itu kebetulan yang demonya Buse Satpo PP kita bingung ngutipun siapa. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian ini mohon dioptimalkan. Jadi 1,2 ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Saya kemarin sampaikan nanti kalau tenaga non-ASN protes ke kita, kita akan balikan ke Bapak Ibu sekalian. Karena instansinya tidak mengusulkan dan sebagainya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian kita sudah fasilitas ini dengan BKN. Tinggal Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan ini. Karena mereka itu terkena konsekuensi tidak boleh ada status lain setelah Desember 2024. Nah ini penting Pak, nanti tidak boleh lagi ada honorer, honor daerah, PTT, pegawai tidak-tidak dan sebagainya. Nah oleh sebab itu ini masih jauh dari harapan kita dari formasi yang disiapkan, yang diumumkan oleh Pak Presiden. Waktunya sudah habis. Terus lanjut. Kemudian lanjut, ini Bapak Ibu sekalian saya kira kalau terkait dengan netralitas, ini penting dan wajib hukumnya. Karena memang kewajiban ASN itu adalah menjaga netralitas dengan segala bentuknya. Nah oleh sebab itu tadi pemanfaatan media sosial, kemudian juga perilaku dan sebagainya walaupun kita tidak tugas, netralitas itu kalau kita sebagai ASN itu melekat ke diri kita. Saya ingin lanjut saja, lanjut terus. Nah oleh sebab itu terus lanjut, terus lanjut. Yang terakhir, kita juga ingin terus saja netralitas itu jadi penting. Dari aspek kelembagaannya yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana sistem merit itu juga, netralitas juga bagian dari tadi sistem merit itu tadi. Sehingga nanti pengawasan untuk netralitas itu jadi bagian yang inherent di situ. Nah lanjut, makanya dari aspek kelembagaan sekarang sudah jelas tadi, KSN tetap melaksanakan tugas. Marwah KSN sudah menegakkan sistem merit selama ini, itu sudah cukup luar biasa. Tapi secara kelembagaan, tugas fungsi itu masih ada. Dulu itu merupakan fungsinya menpan, kemudian dioptimalkan ke KSN. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, manfaat pengawasan sistem merit itu sudah menjadikan kita lebih terbuka, lebih kompetitif, dan lebih adil akuntabilitasnya juga sudah lebih tinggi. Nah nanti peran BKN ini, menpan itu akan menyusun kebijakannya, koordinasi penilaian dan sebagian yang nanti ada di Deputi RB. Tapi pelaksanaan tadi pengawasan sistem merit itu ada di BKN. Nah ini saya kira Bapak Ibu sekalian menjadi penting karena BKN itu punya tangan di daerah, harapannya nanti optimalisasi terhadap fungsi pengawasan itu menjadi lebih baik. Dan penekanan barangnya Pak Kepala, Pak Oto, nanti yang dijalankan itu jangan administrasi pengawasan, tapi fungsi pengawasan. Karena kalau administrasi pengawasan Bapak Ibu, masalah rekomendasi tidak rekomendasi. Jadi administrasi terpenuhi walaupun mungkin sistem merit tidak jalan, tetap bisa jalan. Tapi kalau fungsi pengawasan, lembaga ini akan memiliki konsekuensi termasuk tabrakan. Tabrakan ketika memang ada lembaga tertentu yang memang melanggar sistem merit. Nah fungsi pengawasannya itu yang didahulukan bukan administrasi pengawasannya. Mungkin ini bisa banyak memberikan rasa adil kepada ASN kita. Barangkali itu karena waktunya sudah habis, saya pantun aja dikit Pak Oto. Deputi Wasdal membuat takjub. Orangnya ramah dan penuh santun. Mohon maaf saya tidak mau dibilang cakap, makanya saya tidak berpantun. Terima kasih.